Intro Di misi kedua ini, gue sama Della harus menuju ke sebuah pantai bernama Puganda bro Dan karena gue kalah di misi yang pertama, gue harus ngejalanin misi ini tanpa alas kaki alias nyeker bro Gokil, panas bener Tetep semangat ya Sean, pokoknya lo pasti bisa nyelesain misi ini kok Ya, meski punya eker sih Wah, jalannya batu-batu lagi bro Aduh Sampai kesandung batu segala kan Dikit lagi, udah banyak pohon kelapa nih Yang gue denger, pantai Puganda ini katanya keren banget bro Jadi, doain gue sampe sana duluan ya Aduh, apa-apa ternyak motor Eh, Pak, Pak Pak, boleh nanya Pak, pantai Puganda dimana ya? Pantai Puganda Iya Oh, disitu Oke, makasih banyak ya Pak Jalannya ada apa sini ya? Oke, makasih ya Yeay, gue sampe duluan Gue sampe juga nih bro di Pantai Puganda Asli, pantainya keren banget bro Dan yang paling bikin gue happy Si Marshall kayaknya belum sampe nih Jadi, mending sekarang gue langsung cari kepiting aja Finally, kita udah sampe di Pantai Puganda Ah, Marshall udah kelihatin belum ya Marshall! Marshall! Ini belum mati, berarti gue yang bener Ah, tapi nextnya adalah gue harus cari kepiting Aduh, gue paling gak bisa deh megang-megang kepiting Ah, yaudah Cari kepiting aja dulu lah Yuk, cari kepiting yuk! Gue kerjain nih gue sama Sandi nih Ini harusnya lebih deket nih Biasanya sih kepiting adanya di sumak-sumak kayak gini Oh, cuman liat aku sih Wah, akhirnya gue sampe di Pantai juga nih bro Wuuuh Liat deh Yoi Nah, gila deh Tapi si Della udah nyampe belum ya? Wah Lupa gue kena air laut lumayan peri Tapi gak lama bro Keren soalnya Pantainya Oh, ada, gede banget Kan, gede banget Si kepiting Di capit satu Sumpah gede banget Ini harus banget ya megang ya Ya Tuhan Nemu juga nih gue Secara ini pertama kali ya gue nangkep kepiting secara langsung Kayaknya emang harus hati-hati nih bro Capitnya itu loh Ngeri Demi gue mending megang yang lain daripada megang kepiting Walaupun kepiting cuma diem aja Tuh 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 Wuuur Wuuur Yaaaaayy Gue dapet Yaaaay Oh my god OMG 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 Wuuur Wuuur Sumpah gue dapet Gue dapet Gue dapet Halo! Berarti gue menang! Hello! Kenalin di Mr. Krips! Wah! Akhirnya di dapet duluan lagi, kalah lagi gue! Kenalin di Mr. Krips! Waduh! Kok kamu gemeteran sih? Gue sebenernya takut banget, gue takut banget. Tadi gue berusaha buat nambil. Apa dapet dimana? Situ! Ya, coba aja cari! Siapa tau ada gue lagi? Wah, gue harus nyari juga nih. Gimana ya? Meskipun udah kalah, sebagai host MTM yang sportif, gue tetap harus menjalankan misi ini nih. Jadi sekarang gue harus nyari kepiting juga nih. Wah, ini ada nih. Wah, ini bro. Udah kepiting juga. Gila. Tuh. Wih. 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 Wih, ini capitnya dua. Kok ini satu sih? Sini. Ini langkah! Capitnya satu! Oh, Marshall dapet. Tapi yang punya Marshall agresif banget. Walpun kecil agresif banget. Dia diem aja loh. Ya, gue udah apa-apa. Wuh! Waaaah! 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 Wah, ini kecil nih. Yaudah. Mendingan nih kita taruh, terus kita berenang-berenang dulu yuk. Yuk. Gimana ya? Tangan aja kali. Masalah siapa yang menang dan kalah? Kita singkirin dulu lah. Mumpung kita lagi ada di pantai yang keren yang gak tanggung-tanggung ini. Mending kita mandi-mandi dulu aja. Gimana, Del? Setuju, Sean. Yuk, kita langsung nyubur aja. Seger banget bro, akhirnya. Setelah tarian jalan dan gak pake alas kaki. Pas banget nih masuk ke air. Berasa relax abis. Bener banget bro. Airnya seger dan cernih banget. Bikin kita lupa sama misi-misi yang harus kita selesain abis ini. Gak apa-apa lah ya. Sebentar doang kok. Ngambang-ngambang kayak gini nih. Salah satu favorit gua buat ngilangin stress bro. Gantai bro. G Lagi enak-enak menikmati Pantai Buganda ini tiba-tiba disambut sama seberombolan lumba-lumba nih bro. Iya lumba-lumba dan gue tau itu banyak banget bro lumba-lumbanya. Kayaknya sih lebih dari 15 deh tuh. Ya meskipun cuma ngeliat dari jauh ya Shell. Yang jelas kita ikut seneng kalau di tempat kayak gini hewan-hewan yang dilindungi kayak lumba-lumba pun bisa hidup bebas tanpa meraksa terlancam. Salut deh buat bangga ikut peluang. Udah lah. Wih. Nah ini dia nih. Del. Udah jadi. Ini dikit lagi jadi nih. Oh ini kepita yang tadi. Iya. Nah abis renang-renang gini mending kita bakar kepiting yang tadi kita tangkep aja Del. Gimana? Setuju gak? Setuju dong. Pas banget udah lapar. C'mon. Ini udah keperah kan? Nah ini kayaknya udah mateng deh. Udah ya? Udah. Bahkan kepiting kayak gini simpel banget nih. Cukup siapin api kayak gini. Terus langsung aja deh kepitingnya kita taruh di atas api. Tinggal nunggu mateng. Terus kita makan deh. Nah. Di sini aja. Iya. Lo coba? Coba. Yang kayak gini langka banget nih bro. Menikmati pantai yang keren sambil menyantap salah satu hewan laut paling lezat menurut gue. Kepiting. Hmm. Nikmat abis. Ini hasil tangkapan kita tadi. Nah ini kalau misalkan bener-bener baru dari laut dibakar harusnya rasanya enak banget manis. Harusnya. Juicy-juicy gitu kan. Udah banget. Udah banget. Udah banget ya. Hmm. Juicy banget liatnya aja udah juicy. Hmm. Mampusnya ya. Ini pertama kalinya gue makan kepiting yang baru aja ditangkep kayak gini. Dan ternyata rasanya... Hmm. Gurih bro. Kayak pake bumbu gitu. Beneran deh. Masih pake apa? Mau pake air laut doang kan? Iya. Jadi kalau misalkan aku juga suka ikan yang dari laut. Dari mana itu kalau misalkan langsung dibakar. Mereka emang masih ada rasa-rasa asin. Karena mereka kan baru ditangkep juga dari laut tuh. Manisnya juga masih oke. Pokoknya fresh banget. Dan lebih sehat kan kalau kayak gini. Wah tuh kan. Ditambah asin nih. Wow. Itu dia istimewanya kalau kita masak dengan bahan yang masih fresh. Rasa dan kesegarannya masih alami dan pastinya enak banget. Oh iya. Sekarang program My Trip My Adventure punya adik nih. Namanya MTMA Kids. Langsung aja follow Instagram at MTMA underscore kids. Dan jangan lupa nonton MTMA Kids setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di TransTV. Enak ya? Gimana bro? Mantap kan? Mantap banget mas Handi. Oke. Tadi gue udah perhatiin kan. Di misi pertama yang datang duluan. Dela. Oke. Yang dapet piting duluan. Dela. Yeay. Nah. Berarti lagi-lagi kau Marshall harus lepas alas kaki. Wah. Lagi nih mas? Lagi. Wah berarti di misi ini gue mengalah lagi nih bro. Kalau kalah ya kalah aja. Sabar. Misi berikutnya kita harus selfie dengan hasil terbaik di Danau Paisupok. Dan gue yakin seyakin-yakinnya gue yang bakal menang. Bye, Srip. Bye, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gue harus darung-darung water. Ah. Berseru kan. Terima kasih.